Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah tabarakatuh wa ta'ala fi kitabihil kareem A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim Iyaihi alladina amanu attaqu allaha haqqa tukatihi Wa akhalaqa minhaa zawjaha Wa man yutu'illaha wa rasulahu faqada faaza Fawzan azimah amma ba'du Fa'inna azdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadiyi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa sharal umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnari wal i'adhu billah Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk bersyukur kepada Allah Yang tidak pernah berhenti menganugerahkan ni'mat dan kurnianya kepada kita semua Dengan ni'mat dan kurnia Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan Di majlis ini Di majlis ini Untuk Mempelajari Ilmu-ilmu agama Dan insyaallah Kita akan Merujuk ke salah satu kitab Yang disusun oleh Seorang imam Dari imam Imam ahli sunnati Wal jemaah Iaitu kitab Bulugul Maram Yang ditulis oleh Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Dan insyaallah kita akan membawakan syarahnya Dari Kitab Subulussalam Yang disusun juga Oleh seorang imam Dari ulama kita Yang masyur kita kenal dengan Al-Imam Sun'ani Walahimahullah Dan Dan kitab ini Tidak asing lagi Di tengah-tengah Komuslimin Khususnya di negeri kita ini Terlebih-lebih di pondok-pondok pesantren Biasa dipakai Kitab Bulugul Maram Dan juga bahkan dipakai syarahnya dengan Kitab Subulussalam Artinya Bukan hal yang baru Kitab ini Pelajaran yang ada di dalam isinya Di tengah-tengah Komuslimin yang insyaallah Kedapannya kita akan Pelajari satu persatu Dari isi Kitab ini Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Beliau Menulis Kitab beliau Di kitab yang pertama itu dengan Kitab Uttaharah Al-Imam Mengatakan disini Qala Al-Muhallib Rahimahullah Kitab Uttaharah Kemudian Syekh Al-Imam As-Sanani Menjelaskan sedikit Tentang Makna dari dua kata ini Kitab Dan Tuharah Namun Ikhwan ya khatifillah Pemirsa Salam TV A'azani Allah Ya'akum Jami'an Kita tidak akan secara Keseluruhan akan kita bawa dari Syarah kitab ini Tapi kira-kira apa yang Mendukung saja untuk Memahamkan kepada kita Akan isi dari Kitab ini Ya Secara umum Kitab ini memuat Al-Ahkam Al-Fikhiya Hukum Hukum Fikih Sehingga beliau disini Memulainya dengan Kitab Uttaharah Kemudian Kemudian kata Imam As-Sanani Kitab Uttaharah Al-Kitab Al-Kitab Wa Taharah Huma Fi'l Asli Fi'l Asli Mas-Daran Kata-kata Al-Kitab Dan Taharah Keduanya Pada asalnya Sumbernya adalah Mas-Dar Berarti Berarti Ada Fi'l Dari Kalimat ini Yaitu Kataba Yaktubu Kitaban Atau Tahura Yadharu Taharatan Ini secara Singkat saja Kemudian dalam Kitab yang Pertama ini Beliau Masuk Imam Al-Hathibun Hajar Memulainya dengan Bab Al-Miyah Bab Al-Miyah artinya Bab Tentang Jenis-jenis Air Atau Air yang Kalau kita Dengan Hukum Fikih Air yang Bisa Kita Gunakan Untuk Taharah Karena tadi Pembahasannya adalah Kitab Taharah Berarti Air yang kita pakai Yang bisa kita gunakan Untuk Bersuci Ya Kemudian Limah Menjelaskan sedikit Tentang Bab Al-Miyah Kata-kata Bab Ya Kata beliau Logatan secara bahasa Iaitu Ma yudukhalu wa yukhraju minhu Ma'ruf ya Pintu itu Sesuatu Yang Dimasuki Atau Yang keluar dari Tempat itu Namanya Pintu Ini Namanya Pintu Sebagaimana Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Diturunkan oleh Sun'ana di sini Wa'a'u wa'atul Buyuta min abawabihah Dan masuklah kalian Kedalam rumah Dari pintu-pintunya Nibab Kemudian Al-Miyah Miah Jam'u Ma'in Ini bentuk Jam'a' Dari kata Ma'un Kalau Bab Al-Miyah Bab artinya Pintu Pembahasan kita Tidak Membahas tentang Pintu Berarti Bab tentang Air Al-Miyah Al-Miyah itu Jam'a' dari Ma'un Ma'un artinya Air Berarti Bab yang membahas Tentang Jenis-jenis Air Ma'un Asluhu Mau'un Asal kata dari Ma'un Kata beliau di sini Yaitu Mau'un Mim Mim Wa'u Ha' Kata beliau Wa'lihada Zaharatil Ha'u Fi Jam'ihi Al-Karenanya Kata beliau Yang membuktikan Bahawa Asal kata dari Ma' Adalah Mau'un Yaitu Nampak Nampak Munculnya Kalimat Atau Huruf ya Huruf H Ketika Dalam Bentuk Jam'anya Ma'un Ma'ani Mi'ahun Ini Dari segi Bahasanya Kemudian di sini Beliau Menurunkan Pembahasan Yang pertama Yaitu Toharatu Ma'il Bahri Tentang Sucinya Air Laut Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Qala Yang mengatakan Dalilnya An-Abi Hurairata Radiyallahu Anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Fil Bahri Huwattahur Ma'uhu Al-Hillu Maytatuhu Akhrajahu Al-Arba'ah Wa Ibn Abiy Shaibah Wa Lafthu Lahu Wa Sahhahahu Ibn Huzaymah Wa Tirmidhi Wa Rawahu Malik Wa Shafi'i Wa Ahmad Dari Abu Huraira Radiyallahu Anhu Semoga Allah Meridenya Dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Tentang Air Laut Til Bahri maksudnya Tentang Laut Maksudnya Airnya Kata Beliau Huwattahur Ma'uhu Airnya Itu Suci Men Sucikan Al-Hillu Maytatuhu Halal Bangkainya Artinya Setiap Binatang Yang Ada Di Laut Itu Berdasarkan Hadith Ini Hillu Halal Dan Setiap Binatang Yang Ada Di Laut Tidak Disyariatkan Untuk Disembelih Karena Sifatnya Dia Mait Maitah Maitatuhu Kata Nabi Muhammad SAW Itu Bangkai Berarti Sesuatu Yang Tidak Disyariatkan Padanya Sembelihan Hadith ini Sahih Diriwayatkan Oleh Imam Yang Empat Kata Beliau Disini Dan juga Imam Ibnu Abu Syaibah Dan Lafad Ini Berdasarkan Riwayat Imam Ibnu Abu Syaibah Dan Hadith Ini Disuhihkan Oleh Imam Ibnu Khuzaimah Juga Disuhihkan Oleh Imam At-Tirmidhi Dan Hadith Ini Juga Diriwayatkan Imam Malik Imam Shafi Dan Imam Muhammad Bin Hamad Artinya Dari Segi Kekuatan Riwayatnya Hadith Ini Tidak Dipermasalahkan Oleh Farah Ulama Muhaddithin Farah Imam Imam Halil Kemudian Imam As-San'ani Rahimullah Ingin Menjelaskan Sedikit Kepada Kita Tentang Biografi Atau Sekilas Tentang Jati Diri Seorang Sahabi Jalil Abu Hurairah Kan Disebutkan Dalam Kitab Ini An-Abi Hurairata An-Abi Hurairata Kata Imam Sun'ani Kata-kata An-Abi Hurairata Al-Jar Wal-Majurur Ini Dalam Kitab Subul Assalam Terdiri Dari Jar Dan Majurur Jar Itu Hurub Jar Ain Atau Al Ain An Ini Hurub Jar Wal-Majurur Yang Dijarkan Berarti Abi Hurairata Atau Abi An Hurub Jar Abi Majurur Kemudian Mutaallakun Bi Muqaddar Di Mutaallak Mutaallak Itu Bergantung Dengan Kalimat Yang Ditakdirkan Faka'an Faka'an Nahu Seakan-akan Kala Dia mengatakan Babul Miyahi Arwi Atau Atau Adhkur Takdirnya Seandainya Dituliskan Itu kalimatnya Seperti ini Babul Miyahi Uri Atau Adhkur Bab Tentang air Aku Riwayatkan Aku Sebutkan Ya Dan Ini Seperti Inilah Seberikutnya Nanti Semua Hadith Yang Derebutkan Dari Abu Hurairah Jangan Kemana-mana Kita Jada Sejenak Dan InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Pada Season Berikutnya Muslimin Ikhwani 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 Bismillah Azin Allah Waiyakum Jemian Dimanapun Berada Kita Lanjutkan Kembali Tadi Sudah Kita Jelaskan An Abi Hurairah Radiyallahu Anu Kalimat Ini Terdiri Dari Jar Majarur Sekarang Terjemah Abu Hurairah Kita Lihat Siapa Abu Hurairah Di Zaman Kita Ini Ini Perlu Kita Perkenalkan Pertama Kenapa Harus Kita Tahu Siapa Abu Hurairah Ya Karena Beliau Ini Orang Yang Banyak Menyampaikan Ilmu Atau Dengan Perantaran Beliau Sampainya Ilmu Kepada Kita Karena Dia Seorang Furawi Hadith Dan Ini Juga Perlu Kita Kenal Karena Banyak Tuduhan 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 Yang Dilontarkan Kepada Abu Hurairah Yang Menggiring Opini Orang Yang Mendengarkannya Itu Seolah Orang Abu Hurairah Banyak Meruatkan Hadith Dari Karangannya Tidak Datang Dari Rasulullah Rasulullah Disini Imam Usana Ini Ingin Memperkenalkan Kepada Kita Tentang Abu Hurairah Maka Beliau Mengatakan Disini Hua Abu Hurairah Adalah Seorang Sahabiyun Seorang Sahabat Al-Jalil Yang Mulia Yang Terhormat Ya Al-Hafid Beliau Ini Sangat Kuat Hapalannya Kenapa Bisa Karena Dia Termasuk Seorang Atau Salah Seorang Dari Sahabat Dari Sahabat Rasulullah Yang Mendapatkan Doa Langsung Dari Nabi Kita Yang Mulia Sallallahu Assalam Awalnya Beliau Termasuk Orang Yang Hapalannya Agak Mudah Bercampur Maka Dia Mengeluhkan Hal itu Kepada Rasulullah Assalam Dan Meminta Agar Nabi Mendoakan Agar Agar Menguatkan Hapalannya Maka Nabi Sallallahu Assalam Pun Yang Mulia Mengabulkan Dan Mendoakan Untuk Abu Rairah Sehingga Kata Abu Rairah Setelah Nabi Mendoakan Beliau Beliau Tidak Pernah Lagi Lupa Apa Yang Sudah Beliau Hafal Dari Sabda Nabi Sallallahu Ini Luar Biasanya Abu Rairah Sehingga Dia Orang Yang Kuat Hafalannya Al-Hafid Kemudian Al-Mukthir Orang Yang Banyak Meriwayatkan Hadith Orang Yang Banyak Meriwayatkan Hadith Kemudian Imam Masul Ani Mengatakan Disini Diperselisihkan Oleh Ahli Sejarah Tentang Nama Beliau Siapa Si Abu Hurairah Ya Mungkin Diasa Kita Umat Islam Saudara Saudara Kita Banyak Yang Tahunya Abu Hurairah Tapi Kalau Ditanya Namanya Siapa Belum Tentu Semua Kita Tau Ada Atau Masih Banyak Kita Yang Tau Siapa Nama Dari Abu Hurairah Ya Tau Abu Hurairah Dan Dia Seorang Sahabat Ya Ini Masyur Sedangkan Namanya Itu Diperselisihkan Artinya Terjadi Perbedaan Diantara Ahli Sejarah Yang Mencatat Nama Nama Beliau Kata Imam San'ani Disini Sampai Diperbincangkan Nama Beliau Dan Nama Bapaknya Itu Sampai 30 Kaulan Pendapat Ada Ada Yang Mengatakan Ini Ada Yang Mengatakan Ini Ada Yang Mengatakan Itu Sampai 30 Nama Jadi Yang Diper Selisihkan Tentang Siapa Nama Abu Hurairah Kemudian Beliau Mengatakan Disini Kala Ibnu Abdul Bar Imam Abdul Bar Mengatakan Ibn Abdul Bar Mengatakan Yang Memenangkan Hati Menenangkan Jiwa Dari Pendapat Pendapat Kawul Sampai 30 Nama Itu Bahwa Nama Dari Abu Hurairah Adalah Abdul Rahman Abdul Rahman Ibn Sakharin Abdul Rahman Bin Sakhar Dan Ini Yang Paling Masyur Dari Semua Nama Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Wabihi Kala Muhammad Ibn Ishaqa Dan Nama Inilah Yang Dikuatkan Oleh Seorang Imam Tarikh Imam Sejarah Itu Muhammad Ibn Ishaq Atau Yang Masyur Imam Ini Lebih Dikenal Namanya Ibnu Ishaq Pakar Dari Sejarah Islam Riwayat Beliau Atau Dengan Kata Lain Beliau Dalam Periwayatan Sejarah Itu Seorang Imam Sampai Ulama Mengatakan Tentang Riwayat Ibn Ishaq Semua Riwayat Ibn Ishaq Bisa Engkau Pegangi Bisa Kamu Jadikan Sebagai Pegangan Selama Tidak Menyelesihi Riwayat Limam Muhar Sampai Seperti ini Ucapan Para ulama Kita Tentang Keimaman Seorang Muhammad Ibn Ishaq Nah Imam Ibn Ishaq Muhammad Ibn Ishaq Memilih Nama Yang Lebih Dikuatkan Oleh Beliau Yang Menenangkan Beliau Dari Nama Abu Hurairah Yaitu Abdurrahman Bin Sakhar Dan Ini Juga Yang Dikuatkan Alih Imam Hakim Abu Ahmad Kemudian Kata Imam Salah Wa Dhukira Li Abi Hurairata Fi Musnad Baq Fi Musnad Baq Bini Mukhlad Khamsatu Alaf Khamsatu Alaf Hadith Wa Thalatu Mi'atin Wa Arba'u Wa Arba'atu Wa Seba'una Hadithan Disebutkan Riwayat Atau Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Abu Hurairah Itu Mencapai Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Hadith Bayangkan Riwayatnya Sangat Banyak Bisa Kita Bayangkan Kalau Seandainya Riwayat Dari Abu Hurairah Ini Karena Tadi Digiring Opini Tentang Buruk Atau Hal Yang Buruk Dari Burairah Ditolak Banyak Sisi Sisi Agama Yang Mungkin Akan Tidak Sampai Kepada Kita Karena Beliau Sangat Banyak Meriwayatkan Hadith Lima Ribu Tijaratus Tujuh Puluh Empat Hadith Siapa Dantara Kita Yang Haber Sebanyak Itu Hadith Ya Wahua Aksharus Sahabati Hadithan Kata Imam As-San'ani Bahawa Abu Hurairah Adalah Orang yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadith Dari Kalangan Sahabat Sahabat Yang Paling Banyak Meriwayatkan Adalah Abu Hurairah Tidak 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 Yang Melebihi Bahkan Mendekati Sampai Dikatakan Oleh Imam As-San'ani Di Sini Tidak Ada Seorang Pun Dari Kalangan Sahabat Yang Memiliki Kesanggupan Meriwayatkan Sebanyak Ini Hadith Bahkan Jangankan Menyamainya Kata Beliau Sekalipun Mendekati Tidak Ada Tidak Ada Yang Mendekati Banyaknya Periwayatan Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Ya Dari Kalangan Sahabat Menyamainya Tidak Mungkin Bahkan Mendekati Sama Sekali Tidak Tidak Ada Kemudian Kata Beliau Disini Kemudian Disebutkan Tentang Wafatnya Beliau Yaitu Pada Tahun Lima Puluh Sembilan Tentu Yang dimaksud Disini Lima Puluh Sembilan Hijriah Berarti Lima Sembilan Tahun Sejak Rasulullah Sallallahu Sallam Hijrah Disinilah Wafatnya Suhadi Yunjelil Yang Guliyah Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Wah Wah Ibn Taman Wasabain Sanatan Dan Umurnya Ketika Meninggal Ya Kata Imam Assan Ani Lapanpuluh Tujuh Tahun Wadufina Wadufina Bilbaqi Dan Beliau Dimakamkan Atau Dikuburkan Di Baqi Al-Gharqat Di Madinah Dan ini Perkuburan Kauan Muslimin Sejak Masa Rasulullah Sallallahu Di Madinah Sampai Hari ini Kauan Muslimin Ikhwan Ikhwan Salam TV Rahimah Allah Kita Kembali Rehat Dan InsyaAllah Kita lanjutkan Setelah Jeddah berikut ini Kauan Muslimin Femirsa Salam TV Dimana pun Berada Rahimah Nah Kembali Kita Lanjutkan Imam Assana Ini Melanjutkan Syarahnya Kala Kala Rasulullah Sallallahu Fil Bahri Ay Fi Hukmi Hi Ucapan Al-Hafiq Ibn Hajar Meriwajkan Hadith Dalam Kitab Lugul Maram Kala Rasulullah Sallam Fil Bahri Artinya Ay Fi Hukmi Artinya Tantang Hukum Air Laut Kemudian Milya Al-Ba'ru Al-Ma'ud Al-Kathiru Al-Malih Fakat Laut 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 Itu Artinya Air Yang Banyak Atau Asin Sekiranya Ma'ruf ya Sekalipun Orang Yang Belum Pernah Ke Laut Kalau Sudah Diucapkan Kata-kata Laut Hampir-hampir Kita Memahami Bahwa Air Laut Itu Asin Dan Juga Banyak Kemudian Kata Beliau Hatha Lafzu Leysa Min Qawli Sallallahu Aleyhi Wasallam Ucapan Di Dalam Blukul Maram Kala Rasul Allah Sallallama Fi Al-Bahri Kata Kata Al-Bahri Kata Al-Imam As-San'ani Ini Bukan Dari Bagian Ucapan Rasul Allah Tapi Ucapan Siapa Berarti Bukan Bagian Dari Hadith Bukan Bagian Dari Hadith Rasul Allah Sallam Fi Al-Bahri Kata Fi Al-Bahri Ya Saya Fahami Tentang Hukum Air Laut Kata Beliau Huwattahuru Air Laut Itu Tahur Bifat Hittah Tah Bukan Tu Bukan Ti Dengan Baris Fatah Atau Di atas Berarti Bacanya Tah Huwattahuru Kata Tahur Itu Tanya Itu Berbaris Fatah Dan Ini Bentuk Masdar Wa Ismu Ma Yutah Har Vihi Awit Tahir Mutah Har Mutah Air Laut Itu Kata Napa Salam At-Tahur Maknanya Apa Sesuatu Yang Dijadikan Alat Untuk Bersuci Atau Makna Tahur Di sini At-Tahirul Mutahhir Sesuatu Yang Suci Yang Bisa Mensucikan Kalau kita Lihat Buku-buku Pikih Yang Beradar Di Tengah-tengah Komuslimin Di negeri kita Yang berbahasa Indonesia Biasanya Ada Air yang Sering Dikatakan Itu Air Suci Mensucikan Itu Maknanya Ya Kemudian Ditambahkan Oleh Beliau Di sini Waqala Sibawih Sibawih Ini Seorang Fakarnya Ahli Nahu Ya Sesungguhnya Kalimat Tahur Itu Dengan Memfathakan Tanya Ini sedikit Tambah Ya Kita ulang Kata Nabi Sallam Huwa Tahur Ma'uhu Artinya Airnya Itu Suci Mensucikan Hadith Yang mulia Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Air Laut Itu Suci Mensucikan Ya Air Yang Bersih Yang Boleh Kita Jadikan Sebagai Alat Untuk Bersuci Sebelum Kita lanjutkan Kenapa Ini Kita Bahas Ya Kan Di awal Tadi Kita Sudah Katakan Bahwa Kitab Bulugul Ma'uram Ini Membahas Tentang Ilmu Ilmu Fiki Atau Hukum-hukum Yang berkaitan Dengan Fiki Ketika Kita Masuk Dalam Urusan Fiki Tentu Yang Paling Terdepan Teringat Baik Kita Ya Di dalam Kehidupan Kesehari-hari Kita Yang kita Praktikan Itu Salat Nah Sedangkan Salat Ini Butuh Udu Artinya Bersuci Nah Sedangkan Bersuci Yang Pokok Benda Atau Alat Yang digunakan Yaitu Air Makanya Imam Al-Hafid Ibn Hajj Al-Asqlani Rahimallah Menyebutkan Di kitab Beliau ini Kitab Bulukul Marami Ini Pembahasan Air Terlebih Dahulu Agar Kita Beruduk Itu Bersuci Itu Dengan Sesuatu Yang Sah Jangan Sampai Kita Bersuci Dengan Air Yang Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Alat Bersuci Misalkan Gak Ada Air Banyak Sisa Teh Manis Dihantam Bersuci Dengan Teh Manis Misal Apakah Sahuduknya Ini Nanti Akan Kita Jelaskan InsyaAllah Sebelum Sebelum Lanjutkan Sebenarnya Banyak Disini Yang Kita Tidak Sampaikan Secara Keseluruhan Sedikit Kita Tambahkan Ta'riful Hadith Sahih Beliau Ingin Menjelaskan Dari Definisi Hadith Sahih Apa Sih Karena Orang kan Gampang Menurut Hadith Yang Sahih Apa Sih Yang Sahih Lima Maksana Ini Mengatakan Disini Hakikat Dari Hadith Yang Sahih Di Kalangan Ulama Hadith Ya Yaitu Hakikat Hadith Sahih Menurut Ulama Muhaddithin Iaitu Apa Yang Dinukil Oleh Seorang Yang Adil Yang Membuakan Hadith Itu Orang Yang Adil Ini Kalau Sekarang Ini Tasi Apa Yang Bisa Merahitkan Hadith Ini Kemudian Tamud Dabti Orangnya Sempurna Dabitnya Hafalannya Itu Kuat Nggak Tercampur Nggak Ngacak Kalau Kita Ini Menghafal Ayat-ayat Al-Quran Kadang 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 Bisa Kecampur Misalkan Dari Surah At-tin Itu Bisa Tercampur Dengan Surah Al-Asar Ya Pernah Kita Dapati Seperti itu Bahkan Imam Salat Nyambungnya Ke Surah Al-Asar Padahal Yang Dibacakan Surah At-tin Ini Namanya Nggak Dabit Perawi Kalau Seandainya Ada Seorang Perawi Yang Seperti ini Maka Dia Akan Cacat Riwayatnya Tidak Masuk Dalam Katawari Hadith Yang Sahih Menurut Ulama Muhaddith Ya Kemudian Nukilan Itu Dia Ambil Juga Dari Orang Yang Semisalnya Diatat Dengan Kata Lain Dari Perawi Yang Pertama Sampai Kepada Nabi Sallallahu Assalam Semua Perawi Perawinya Satu Lepel Satu Derajat Itu Adil Dan Tamud Dabati Kemudian Mutasili As-sanat Sanat Nya Bersambung Sanat Nya Bersambung Ghaira Muallil Tidak Ada Cacat Dan Juga Riwayatnya Tidak Sad Tidak Sad Ini Definisi Dari Belius Rahimullah Tentang Hakikat Hadith Yang Sahih Menurut Ulama Muhaddithin Dan Tentu Kalau Kita Membahas Tentang Ilmu Hadith Atau Rui Satu Delil Yang Kita Gunakan Kita Harus Merujuk Ke Ahlinya Siapa Ahlinya Orang Ulama Hadith Mereka Yang Meriwetkan Hadith Dan Mereka Yang Paling Paham Yang Lebih Tahu Tentang Seluk Beluk Orang Yang Membawakan Dari Riwayat Tersebut Kemudian Kata beliau Disini Kita Lanjutkan Ba'du Fawaid Al-Hadith Beliau Menjelaskan Kepada Kita Sebahagian Faidah Dari Hadith Ini Walam Yujib Sallallahu Alayhi Sallam Bi Qawli Na'am Ma Ifadat Ha Al-Gord Nabi Tidak Mengatakan Iya Ketika Ditanya Tentang Air Laut Misalkan Ada orang Kepada Kita Ini Bersih Atau Enggak Kalau Kita Mengatakan Apa Ya Bersih Nabi Tidak Mengucapkan Ini Tapi Beliau Mengatakan Apa Ketika Ditanya Tentang Air Laut Beliau Mengucapkan Kenapa Beliau Tidak Mengucapkan Na'am Padahal Dengan Beliau Menjawab Na'am Maksud Dari Pertanyaan Sudah Tercapai Kalau Ada Menanyakan Katakan Iya Itu Sudah Tercapai Maksudnya Bel Ajaba Bi Hadha Lathdi Akan Tetapi Nabi Menjawabnya Dengan Mengatakan Lafad Ini At-tahur Ma'ahu Wal-hillu Maitatuhu Li Yukrinal Hukma Ma' Illatihi Kenapa Beliau Tidak Mengatakan Iya Tapi Mengatakan Jawaban Seperti Yang Dalam Adalam Hidf Ini Kata Imam Assal'ani Rahimallah Agar Menyertakan Antara Hukum Dengan Illatnya Iaitu Wahyat Toha Tohuriyatu Iaitu Bersihnya Air Laut Dengan Apa Apa yang Mengakibatkan Kenapa Muncul Pertanyaan Ini Terjawab Bahwa Air Laut Itu Bersih Kemudian Ada Faidah Kenapa Ada Pertanyaan Ini 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 Yang Beliau Imam Assal'ani Rahimahullah Ingin Jelaskan Kepada Kita Kenapa Nabi Tidak Menjawab Kata-kata Iya Na'am Padahal Kalau ditanya Air laut Itu Bersih Atau Enggak Kalau Beliau Menjawab Iya Tentu Orang Yang Menjawab Tahu Kalau Air laut Itu Suci Tapi Beliau Menjawabnya Karena Ada Maksud Dan Tujuan Yang Lain Agar Yang Mendengar Ini Benar-benar Terjawab Semua Apapun Yang Berkaitan Dengan Air Laut Dan Insya Allah Jawaban Ini Nanti Kita Terangkan Pada Pertemuan Berikutnya Bih Nillah Mudah-mudahan Pertemuan Kita Kali Ini Pertama Dapat Kita Pahami Dengan Baik Dan Berfaidah Bagi Kita Untuk Menambah Ilmu Atau Perbandaraan Ilmu Kita Sehingga Bisa Kita Beramal Dengan Benar Berdasarkan Ilmu Dari Al-Quran Dan Sunnah Itu Saja Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Kita Tutup Dengan Dua Kafar Subhanallah Manhamdika Syuhada La Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wa Atul Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.